Bersenanglah kau bola, baca-baca betul malam Wah, sepertinya Kevin udah makin jago nih main silatnya Dia bisa menangki semua jurus seranganku Nah, lumpur di sawah ini akan mati kekuatan kuda-kuda kami Selain itu, lumpur bisa menjadi matras kami saat memperadakan jurus bantingan Hei, kami bukan sedang berkelahi sungguhan kok Hanya latihan silat, supaya gerakan yang kami dapat dari perguruan makin mantap Asik, tambah satu teman lagi nih Teman, untuk menjadi murid baru, Riyad harus membersihkan diri dulu Biasanya, kami melakukan ritual membersihkan diri di air terjun baburai ini Nah, ini Ongku, guru kami di perguruan silat Bugilamo Ongku memandikan Riyad dengan beberapa persyaratan Yaitu limau atau jeruk, daun cikumpai, cikarau, sitawa, dan sedingin Teman, ritual ini bertujuan untuk membersihkan diri dan hati Supaya ilmu yang diberikan Ongku mudah diserap dan digunakan untuk kebaikan Oh iya, sudah bertualang sampai lupa kenalan Namaku Ripple, si bolang dari Padang Pariyaman Dan ini teman-temanku, Kevin, Kesti, dan si Riyad Kami sedang berburu telur penyum nih Eits, kami berburu bukan untuk dimakan Tapi telurnya mau kami selamatkan Sepertinya tadi malam ada penyu yang bertelur di sekitar sini Biasanya ada dua jejak yang terlihat Yaitu jejak waktu naik ke darat dan jejak waktu turun ke pantai Nah, untuk menuju sarangnya Kita harus ikuti jejak naik ke daratnya Setelah jejaknya ketemu Kita mencari posisi telur menggunakan kayu yang ditusuk-tusukan ke pasir Tepat di mana jejak penyu berakhir Tusukannya tidak boleh terlalu keras ya Karena cangkang kulit penyu lunak Bisa-bisa nanti rusak kalau tertusu kayu Eh, sepertinya tongkat kayuku menemukan sesuatu Gak salah lagi Ini pasti telur penyu Teman, penyu biasanya bertelur di pantai di mana dia dilahirkan Dia akan ingat pantai asalnya Meski setelah puluhan tahun lamanya Telur penyu hijau biasanya berukuran kecil Besarnya seperti bola pingpong Kata pak guru Telur penyu masih aman dipindahkan kalau kurang dari 6 jam Memindahkannya juga harus hati-hati Jangan sampai telurnya terguncang Ayo, pindahkan dekat telur yang 2 bulan lalu kita pindahkan Telur-telur yang kita selamatkan dulu sudah menetas rupanya Sementara Kisti dan Kevin membuat lubangnya Aku dan Ria tak akan membuat pagar pengaman Kita harus kerja cepat Supaya telurnya tidak rusak karena terlalu lama di luar Setelah lubangnya siap Kita masukkan kembali telur-telurnya ke dalam lubang pasir Seperti waktu mengambil Meletakkan telurnya juga harus hati-hati Karena guncongan yang berlebihan Akan memutus saluran makanan ke embryonya Setelah semua telur masuk Kubur lagi menggunakan pasir Kemudian pasangi pagar mengelilingi sarangnya Pagar akan melindungi telur dari binatang pemangsa yang selalu mengintai Sip, telurnya dijamin aman Teman, meskipun baru menetas Tukik mempunyai insting untuk keluar dari dalam pasir Kalian sudah gak sabar pengen berenang ya? Karena lokasi penyelamatan kami agak jauh Kami akan bantu antar tukik-tukik ini sampai ke pantai Teman, tukik ini merupakan jenis panjung hijau Dia sering ditemui di perairan tropis seperti di Indonesia Dia mempunyai warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap Di alam bebas, beratnya bisa mencapai 132 kilogram loh Oh iya, kita harus melepas tukiknya dari tepi pantai ya Supaya dia bisa mengenali tempat kelahirannya Dari ratusan tukik yang turun ke laut Hanya hitungan jari saja yang berhasil bertahan sampai dewasa Kami menunggumu kembali ya Asik, musim panen kelapa telah tiba Mumpung libur, aku mau bantu kakak dan paman memanennya Kami akan dibantu sahabat-sahabat kecil yang lucu ini Yap, beruk Maaf ya paman, kami datang terlambat Teman, Kabupaten Padang, Pariyaman Dikenal sebagai penghasil kelapa terbaik di Indonesia Keren kan? Uniknya, warga di sini memanen kelapa dengan bantuan baruak atau beruk Seekor beruk mempunyai kelincahan yang lebih dibanding manusia Dia mampu memetik kelapa sebanyak 800 butir setiap harinya Setiap beruk akan dikendalikan oleh seorang pawang Baruk akan mengenali perintah pawang melalui tali ini Jika pawang menahan tali, tandanya beruk diminta berhenti Ada juga gerakan ke kanan dan ke kiri Untuk menunjukkan arah Tuh kan, baru sebentar saja Dia sudah menjatuhkan banyak kelapa Ayo, kumpulkan kelapa-kelapanya Nah, sebagai balas dasar Aku akan kasih hadiah buat beruku Selain meringankan pekerjaan Dia juga sering menemani ku bermain Makanya, aku merawatnya sebaik mungkin Untuk menjaga kesehatan dan kelincahannya Aku memberinya cukup gizi dan air Oh iya, kelapa-kelapa ini harus langsung dikupas Supaya kami mudah membawanya pulang Teman, inilah sila ek sunuak Atau sila tradisional khas pariyaman Setiap Sabtu dan Minggu sore Kita rutin latihan Hmm, tapi dimana ya si riak? Kok gak datang juga? Ini kan hari pertamanya latihan silat Teman, ada beberapa macam jurus yang kami pelajari disini Ada jurus langli Ula gerang Dan baliang atas atau tendangan atas Seperti yang kuperagakan ini Untuk menambah semangat latihan Setiap gerakan kami diirinya oleh tabuhan gendang tasa Setiap tabuhannya Seolah-olah menjadi penambah energi bagi kami Bak Stop Apa ya? Oke, ke latihan bang Tadi yang menurut seseret di lungku Ia mengecek lungku ya Bolang, ambil baju latihannya bolang Jadi pak, ambil lo pak Senang sekali rasanya Bisa berlatih silat bersama ketiga sahabatku Tapi ingat ya teman Belajar silat bukan untuk jadi jagoan Tapi untuk olahraga Melatih disiplin Konsentrasi Dan melestarikan budaya leluhur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya